Pertajuk peran bidan dalam penguatan sistem ketahanan nasional pada krisis iklim melalui sinergi dan kolaborasi. Senam tersebut diikuti oleh lebih dari seribu bidan kota Surabaya. Ketua Ibi Cabang Kota Surabaya, Hani Habibah menyebut peran bidan di bidang kesehatan amat penting. Sehingga bidan menjadi garda terdepan dalam membantu keselamatan ibu dan anak. Perlu kolaborasi dan sinergitas antar lembaga agar peran bidan lebih optimal. Untuk memberikan semangat kepada para bidan yang selama ini kita bekerja pagi ya sampai sore. Ini adalah waktunya kita untuk rehat, untuk menyegarkan diri supaya mental kita fresh untuk memberikan pelayanan nantinya di masyarakat. Artinya bidan itu menjadi ujung tombak ya paling depan dalam menerima permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Harapannya bidan kedepan Surabaya lebih baik, lebih solid dan bisa bekerjasama, kolaborasi dengan pemerintah untuk memberikan penurunan akhi AKB di kota Surabaya. Sementara itu koordinator lapangan acara Seribu Bidan Lulu Oliveira menyebut acara kali ini diikuti oleh lebih dari seribu bidan. Sehingga bisa memocahkan rekor muri nomor 11.702 yakni senam bidan dengan peserta terbanyak se-Indonesia. Untuk acara hari ini kami sangat berterima kasih kepada semua tim yang sudah mendukung acara kami terutama di HUTIB yang ke-73 dengan adanya 6.000 bidan. Masuk muri, terima kasih banyak. Kemudian ada cahaya kesehatan gratis, ada lomba memasak. Kami berharap tahun depan akan ada acara yang lebih meriah lagi. Untuk acara hari ini, Ikatan Bidani Indonesia Kabang Surabaya mengadakan kegiatan AUT kulang tahun IB yang ke-73 dengan berbagai macam-macam kegiatan. Di antaranya adalah kegiatan 6.000 bidan. Ya, 6.000 bidan ini setiap tahun sudah dilaksanakan, tapi tahun ini memang sangat luar biasa. Tahun ini ya, tahun yang dinanti-nanti kemeriahannya bahkan yang dinanti-nanti untuk kedahsyatannya. Diharapkan dari acara ini, bidan di Indonesia semakin kuat dan bersinergi dalam sistem ketahanan nasional untuk mencegah angka kematian ibu dan anak, serta dalam penurunan stunting di kota Surabaya. Adhiko Hasan, Aris Rahmatullo, CTV